Pemirsa Dinas Kooperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Lanperindustrian DKU KMPP Kota Curbon ngaku regalengah ning pasar tradisional masih duur ning tengah batas akhir penjualan minyak sampai di nakian. Kepala DKU KMPP Maharani ngaku beli bisang intervensi wong dagang pasar lantaran tuku dalam partai kecil. Kisaran regalengah ning pasaran masih ning angka wolulas ewu sampai sangalas ewu per liter. Padahal pemerintah wis ngupai toleransi batasan waktu regalengah maksimal di nakian. Kepala DKU KMPP Kota Curbon Maharani Dewi ngomong, Unggal dina pihak yang ngelaku akan pemantauan terhadap kenaikan regalengah ning pasar, lan sekian regalengah komoditas guan masih tergolong duur. Tapi DKU KMPP beli bisang ngelaku akan intervensi pasar. Pasalnya kang goong dagang ning pasar rata-rata beli ngelaku akan kulakan atau anjukut barang dalam jumlah gede, cuma sedus. Jadi mereka gen keberatan, lamun kudu mudunakan regalengah kang didol. Lui-lui ning tengah kondisi kaya sekian, anak kang durung payu sama sekali. Sementara kuon inda gen durung weru mekanisme klaim kang goong dagang pasar terhadap selisih rega kenang kebijakan minyak goreng siji rega kang ditetapkan pemerintah. Nyinggung operasi pasar lengah kang dilakukan pirang-pirang waktu ingi, wis kedol habis ning pasaran. Wahyu Bisana, RCTV Cirebon Dinas Kooperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian DKU KMPP Kota Cirebon tahun Rangi Wuruli Korkian ngebuka maning layanan Tera dan Tera Ulang. Tera Ulang kuon penting kang goong ngejaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha. Sekretaris Daerah Kota Cirebon ngelakukan pembubuhan tapak Cap Tanda Tera CTT tahun Rangi Wuruli Kurs ning kantor Dinas Kooperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian DKU KMPP Kota Cirebon. Pembubuhan Cap Kian dari Tanda dibukai proses Tera Timbangan tahun Rangi Wuruli Kurs. Sekda ngomong Tera Lan Tera Ulang penting kang goong ngejaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha. Kalau ngelakukkan Tera Lan Tera Ulang, dadi masyarakat bisa ngeyakini, lamun alat ukur dan timbangan kang digunakan kang goong kegiatan usaha wis sesuai karo standar kang ditetapakan. Sejenekuwen sing sisi syariat agama, ketetapan timbangan nentuakan dadi syarat sahek kejadian jual beli. Secara filosofis, keluruh halkuwen kang dadi alesan pentingnya dilakukkan Tera Lan Tera Ulang. Sedurungnya proses Tera Lan Tera Ulang kian dilakukkan di metrologi legal kang rupa akan kewenangan pemerintah provinsi. Tahun Rangi Wuruli Kurs kian sekitar seolah seewu ukuran takar timbangan lan perlengkapane UTP dadi target kang goh Tera Ulang, karo biaya mulai sing limang ewan sampai siji setengah juta kang goh jembatan timbang. Terima kasih telah menonton!